Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional RI Usai Pelantikan, AHI kepada pers mengatakan pesan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang bersyukur Demokrat kembali ke pemerintahan. Menurutnya, masuknya Demokrat ke pemerintahan bisa mewujudkan apa yang diperjuangkan partainya. Dia mengatakan ini menjadi hal baru setelah sembilan tahun lebih Demokrat di luar pemerintahan, kemudian kembali masuk ke pemerintahan Presiden Jokowi. Diketahui, Presiden Jokowi Dodo melantik dua orang Menteri yang akan membantunya dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Mahruf Amin pada sisa masa jabatan periode tahun-tahun 2019 sampai tahun 2024. Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Pelantikan para Menteri Negara sisa masa jabatan periode tahun-tahun 2019 sampai tahun 2024 ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Petahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia maju periode tahun-tahun 2019 sampai tahun 2024. Kepres tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 20 Februari tahun 2024. Ada pun dua Menteri yang dilantik adalah Hadi Cayanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Polhukam serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Usai pembacaan ke pres, Presiden Jokowi Dodo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri.